Hampir dua minggu tahapan kampanye Pilkada Bali berlangsung, Bawaslu telah menerima tiga laporan dugaan intimidasi dan perusakan alat peraga kampanye di masa kampanye Pilkada 2024. Laporan tersebut diterima oleh Bawaslu Kabupaten Kota yakni Bawaslu Jembrana. Satu laporan terkait perusakan alat peraga kampanye dan Bawaslu Tabanan. Dua laporan terkait intimidasi, serta adanya informasi terkait keterlibatan aparat desa di Badung. Terkait laporan tersebut, Bawaslu akan mengkaji untuk memastikan apakah ada unsur pelanggaran, sementara terkait informasi keterlibatan aparat desa di Badung masih didalami. Bawaslu Provinsi Bali telah membentuk tim yang memfasilitasi untuk melakukan fungsi pengawasan di tahapan kampanye. Jadi berdasarkan informasi cepat yang disampaikan ke kita di Bawaslu Bali, ada beberapa kebupaten yang sudah menerima terkait dengan laporan, yaitu di kebupaten Tabanan, Bawaslu Kabupaten Tabanan menerima laporan terkait dengan adanya intimidasi daripada pemuka masyarakat terkait dengan proses kegiatan daripada kampanye ini. Kemudian yang kedua yaitu di Bawaslu Kabupaten Jemberana, terkait dengan pengurusakan APK. Nah kemudian ada juga beberapa yang menjadi informasi awal yang masih dalam proses penelusuran, jadi dugaan potensi pelanggaran, sehingga betul-betul nanti bisa kita putuskan setelah ada kajian, terkait dengan apakah ada pelanggaran dan apakah itu perlu untuk kita tingkatkan terkait dengan proses status informasi yang kita dapat. Nah untuk itu kami dari Bawaslu Bali, setelah seluruh jajaran kita telah membentuk sebuah tim, tim fasilitasi untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan di tengah tahapan-tahapan pelaksanaan daripada kampanye ini. Bawaslu juga berharap masyarakat turut serta melakukan pengawasan partisipatif, sehingga jika ada informasi potensi pelanggaran dapat disampaikan ke Bawaslu. Sinta Pramadewi, Sang Putu Ariase, Kompas TV, dan Pasar Bali.